Intro Halo guys, balik lagi ke channel Youtube Dynamic Atoson, saya Suryadi Nah, kita sekarang membahas produk terbaru nih Yang baru-baru grass Seri Ultra High End Dan juga produk ini dari Eropa Dan produk ini sudah dipakai EMA Europe Final di tahun 2024 kemarin Dan menang di kelas Master Unlimited Lumayan bergensi ya guys, champion Nah, ini saya akan membahas produk ini bersama pemegang merek Perwakilan dari Indonesia yaitu Pak Andre Asana Nah, Pak Andre Bisa dijelasin ini saya lihat nih produk-produknya amplifier ini lumayan berat ya Dan kayaknya kelihatannya Ultra High End nih Ini produk dari mana ya? Oke, ini produk merek Audio Solution Oke Dari Itali, Handmade Jadi, Itali banyak yang made in Itali gitu Tapi nggak Handmade Nah, kalau ini betul-betul handmade Makanya terlihat casingnya semua handmade Oke Bahkan kemasannya juga handmade Nah, ini betul merupakan produk Ultra High Endnya Seri Quattro namanya Quattro? Ya, dengan spek 4x 150W Jadi praktis ya Satu unit segede ini udah 4 channel Oke Nah, apa yang menjadi dia spesial Sampai kemarin bisa menjuarai Euro Final ya Jadi final seluruh Eropa Kelas tertinggi Master Unlimited gitu ya Yang tanpa budget Karena yang pertama dia ini Nah, kenapa disebut Field Effect Amplifier Jadi dia ini menggunakan Field Effect itu Transistor ya Fat Fat jenis yang sebenarnya new old stock Jadi, stock lama Yang udah nggak diproduksi lagi Tapi yang memang kualitas suaranya sangat bagus Jadi memang unitnya sangat terbatas Nah, itu yang membuat suaranya spesial Journey open gitu ya Detail, control, dynamic gitu Tapi nggak agresif Itu yang pertama Nah, yang kedua Dia menggunakan kapasitornya semua dari Moondorf Sehingga juga memberikan efek yang bagus Yang ketiga Nah, ini yang spesial dari dia Dia ini menggunakan digital gain dari Mooses Jadi, tiap channel ini gainnya dikontrol Dengan tombol ini nanti lampunya nyala Bisa dikontrol per 0,25 dB Jadi, setiap channel bisa dikontrol Oh, sekarang sistemnya digital ya Digital Jadi, dia bisa nunjukin amplifier ini suhunya berapa Voltagenya berapa Tapi yang bisa di-style gainnya Jadi, setiap channel bisa di-style gainnya Per 0,25 Jadi, bisa 0,25 0,5 0,75 Satu gitu Di B ya Ini kelas apa nih? Ini kelas AB Lalu, yang keempat PCB yang digunakan itu Gull Plated Tentable nya 105 micrometer Nah, itu jarang digunakan setebal itu Apalagi Gull Plated Jadi, inilah kelebihan-kelebihannya Juga mungkin kalau dilihat terminalnya agak unik ya Ini home audio style Jadi, pakai binding post namanya Sehingga kita bisa pakai spade Yang seperti garpu atau pakai banana Nah, ini yang Ini juga ada pelindung plastik ya Supaya nggak nempel kiri-kanan ya Betul Nah, ini yang seri paling mahalnya Yang Ultra High End nya Nah, di bawah ini ada seri Ada dua seri lagi Yang modelnya mirip ini Namanya Quarteto Quarteto Empat channel juga Mungkin besarnya segini Sama menggunakan Digital Muses Tapi, nggak pakai Field Effect Transistor yang ini Nggak pakai Mundo juga Nah, itu lebih murah Jauh harganya Kemudian di bawah itu lagi Ada yang namanya Quattro Cento Nah, itu yang boleh dibilang Masih masuklah di pasaran normal gitu Di mid-end lah Jadi, mid-end, high-end, ultra-high-end Ada tiga tipe Dari 400 juta lebih Kemudian 85 Sama 41 41 Semuanya empat channel Empat channel semuanya Watt nya berapa yang ini? Empat kali 150 Empat kali 150 Cukup besar Jadi, udah pakai ini satu Pisa drive mid-twitter Nanti satu lagi buat mid-pass up Jadi, satu mobil cuma perlu dua Yang seri bawah juga? Empat channel semua Watt nya juga sama? Nah, saya nggak hafal Watt nya Untuk seri bawah Tapi, nggak jauh Oh, nggak jauh Sekitar 100-an juga Iya, betul Oke, oke Oke, oke Nah, yang saya denger sih Setau saya Kalau amplifier buatan Itali Itu kebanyakan Melos Melos Nah, musikal tapi nggak bertenaga Boleh dibilang gitu Iya, benar Tapi kemarin kan Sur denger sendiri ya Di mobil yang juara Masteran Limited Sempat kita dengerin ya Cukup terkejut sih Memang tenaganya beda Dibandingin yang Powerful, dynamic, open Iya Beda sama amplifier Amplifier Itali yang lain gitu loh Dan bass nya enak banget ya Iya Rendah, empuk, enak gitu Detail, tegas gitu Iya Semuanya tegas, cuma nggak Nggak ada yang nyerang gitu loh Gara-gara kita denger itu Impresi, maka kita bawa masuk ke Indonesia ya Iya, iya, iya Bagus juga sih Jadi ini baru satu unit aja Oh dua unit ya Iya, kebetulan ini ada dua unit yang Quattro Ada lagi dua unit yang Tipe menengahnya Ada lagi dua unit yang tipe bawahnya Jadi masing-masing ada dua unit saat ini Baru tersedia Oh Oh yang seri bawahnya sudah tersedia juga? Baru mau datang Oh Kalau yang ini sudah tersedia Oh mungkin perkiraan Bulan-bulan Dalam bulan ini Oh oke Bulan September ini Oke 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 Dalam bulan Agustus lah Dalam bulan ini Oke Jadi ini Karakternya gimana? Jadi bisa Semua speaker ya? Bisa Betul, dengan buat segini Otomatis bisa semua speaker Kemudian dengan karakter suara dia yang Yang nggak terlalu mellow Otomatis bisa menjangkau pasarnya Lebih luas Otomatis dia nggak pilih-pilih speaker ya Oke Nggak pilih speaker ya Ya betul, karena Kan buatnya cukup Karakter suaranya nggak Nggak terlalu kasar Juga nggak terlalu mellow Jadi dia nggak pilih-pilih speaker Dia netral lah Boleh dibilang Oke oke Jadi ada tambahan lagi Tentang yang speak amplifier yang ini Nggak ada sih Yang quattro udah lengkap Yang quattro Yang quarteto juga Yang tadi nomor 2 Bentuknya mirip Cuma beda Nggak pakai field effect transistor yang langka ini Juga nggak pakai mundof Tapi konsepnya mirip Buterannya tetap sama Sama Persis Displaynya juga sama Jadi namanya ini muses Muses digital kin Nah yang seri bawah Sedikit lebih kecil ya Lebih kecil lagi Lebih compact ukurannya Tapi juga Kualitas suaranya juga Masih bagus gitu lah Yang menarga 40 jutaan Itu akan jadi salah satu Wow Bisa jadi Yang nanti akan laku Yakin lah Yakin akan jadi best seller Betul Empat channel lagi Empat channel Jadi praktis ya Mobilnya nggak berat Bisa taruh bojok Kalau yang itu bisa bojok Pasti Banyak tuh yang Memang Paling populer tuh Amplifier empat channel sih Betul Dibandingin Dua channel Atau Lima channel Ya kalau dua channel kan Unitnya perlu empat Iya Mobilnya jadi berat Nggak bisa bojok Kalau empat channel Bisa bojok Cuman kalau yang ini nggak bisa Ini kegedean buat Bisa di bridge juga Ini bisa di bridge Jadi dua channel gitu Bisa Oh bisa Semuanya bisa di bridge Lebih besar gitu lah ya Betul Oke 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 sih Sekian gitu aja sih Eh Pembahasan tentang Produk terbaru Amplifier Ultra High End ini Dari Itali Semoga Kalian Buat yang tertarik Bisa Langsung Order Di toko kita Oke See you guys another video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax